Kita beralih ke informasi lain, Pemirsa Komisioner KPU menerima perwakilan aksi damai dari Forum Umat Islam FUI. Dalam pertemuan tersebut, FUI menyampaikan tuntutannya mengenai peraturan-peraturan KPU yang dinilai akan mencederai demokrasi dalam penyelenggaraan pemilu 2019 mendatang. Masa Forum Umat Islam FUI yang melakukan aksi damai di depan gedung KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Jumat sore bertemu Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Melalui perwakilannya, FUI menyampaikan empat poin besar tuntutannya, diantaranya mengenai orang dengan gangguan kejiwaan agar tidak masuk dalam daftar pemilih tetap. FUI juga mendutut capres petahana Jokowi Dodo mengambil cuti presiden saat memasuki kampanye dan tidak menggunakan fasilitas negara dalam berkampanye. Menurut saya harapan bahwa KPU independen, netral itu harapan kita semua. Dan kami insya Allah, KPU akan membuktikan bahwa kami akan bekerja secara independen, bekerja sesuai dengan peraturan perundang-perundang yang kelihatan. Usai melaksanakan sholat Jumat, masa yang terdiri dari gabungan Ormas bergerak dari Masjid Sunda Kelapa, Jakarta menuju kantor Komisi Pemilihan Umum di Jalan Imam Bonjol. Masa menuntut pelaksanaan pemilu damai, jujur, adil dan tanpa kecurangan pada 19 April mendatang. Selama aksi damai, 4.000 personel tim gabungan TNI Polri disiagakan. Bawaslu juga mengawasi aksi ini agar tidak melanggar ketentuan. Di antaranya berkampanye atau mendukung salah satu pasangan capres Cawa Peres. Terima kasih.